Intro Sejumlah tim mulai merekrut dan mendepak pemain dalam menghadapi kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Bursa transfer pun menjadi momentum untuk melengkapi squad tim Hai Youtube, selamat datang di channel Kulukulu Ada yang rumor, ada pula yang sudah resmi Namanya juga bursa transfer, jadi sekalipun hanya rumor, tetap hangat untuk dibahas Ini dia deretan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 yang paling update Simak ulasan kami berikut ini ya Intro Francisco Torres Torres nyatanya kembali ke klub lamanya Borneo FC Penyerang asal Brazil ini juga sudah resmi diperkenalkan Padahal sebelumnya, dia santer dikaitkan dengan Persipura Jayapura Amer Bekik Bergabungnya Torres ke Borneo FC membuat peluang Bekik semakin tipis untuk kembali Di sisi lain, Bekik diremorkan akan bergabung ke Persiraja Penyerang asal Bosnia ini dikabarkan sementara menjalin negosiasi dengan Laskar Rencong Leonardo Lelis Lelis dikabarkan akan menjadi salah satu calon pemain asing Persiraja Bahkan, Bek asal Brazil ini diklaim sudah sepakat untuk bergabung ke Laskar Rencong Meski berposisi Bek, Lelis memiliki kemampuan mengeksekusi tendangan bebas yang akurat Yusa Nugraha Yusa akhirnya resmi menjadi bagian dari squad Persis Solo Putra daerah Bengawan ini juga sudah diperkenalkan secara resmi oleh Laskar Sambernyawa Yusa merupakan pemain jebolan Feyenoord U18 Julius Josel Julius juga dirumorkan akan bergabung ke Persiraja Padahal sebelumnya, dia dikabarkan sudah merapat ke PSM Makassar Julius ialah pemain berposisi penyerang dan merupakan jebolan di kelat Persib Redo Rinaldi Redo turut dirumorkan akan menjadi bagian dari squad Persiraja Penyerang berusia 26 tahun ini diklaim selangkah lagi bakal bergabung Sebelumnya, Redo memperkuat PSPS Riau Antonio Germain Jermain dikabarkan batal bergabung ke Persiraja Padahal penyerang asal Inggris ini sebelumnya disebutkan sudah deal dengan Laskar Rencong Jermain memilih mengundurkan diri karena alasan tak ingin jauh dengan keluarganya Nico Veles Veles nampaknya tak butuh waktu lama mencari klub baru Usai meninggalkan PSS Sleman Veles dikabarkan akan bergabung ke klub Thailand Sukotai FC Veles sendiri memilih mundur dari Super Elja usai gelaran Piala Menpora 2021 Diego Barbosa Barbosa juga dikaitkan dengan Arema FC Dia mengaku sementara menjalin komunikasi dengan Singo Edan Sebelumnya, pemain Brazil ini Santer dikabarkan akan bergabung ke Persebaya William Jebor Nama William mencuat sebagai salah satu calon pemain Arema FC Penyerang asal Liberia ini berada dalam usia emasnya yakni 29 tahun Selama ini, William pernah berkarir di Mesir, Portugal, hingga Arab Saudi Jules Mero Nama Mero juga ikut dikaitkan dengan Arema FC Pemain asal Finlandia ini berposisi sebagai back tengah Dia tampaknya bisa menggantikan posisi Arthur Cuna yang gagal bergabung Vanderlei Francisco Vanderlei dikabarkan resmi bergabung ke Persipura Kedatangan penyerang Brazil ini ke Mutiara Hitam Sedianya sudah diprediksi sejak awal Sebelumnya, Vanderlei sempat memperkuat Semen Padang dan Persiraja Diego Asis Asis akhirnya kembali ke squad Bali United Mantan pemain Persela ini memang direkrut pada Februari 2021 lalu Dia sedang berusaha pulih dari cederanya agar bisa tampil di Piala AFC bersama Bali United Jose Wilkson Nama Wilkson mencuat sebagai calon pemain Persebaya Penyerang asal Brazil ini masuk dalam kriteria pemain Bajol Ijo Yang ini berusia di bawah 30 tahun Selama ini, Wilkson banyak menghabiskan karirnya di Brazil dan Malta Jorlem Batista Selain Wilkson, Persebaya juga dikaitkan dengan Batista Penyerang Kidal ini juga berpastor Brazil dan masih berusia 26 tahun Batista selama ini berkarir di Liga Brazil dan sempat juga merasakan kompetisi Liga Jepang Vanja Markovic Markovic dirumorkan akan bergabung ke Persiraja Bahkan gelandang asal Serbia ini diklaim selangkah lagi akan merapat Selama karirnya, Markovic memang kerap pindah-pindah klub di setiap tahunnya Dia pernah menjajal kompetisi di Polandia, Portugal, dan terakhir Bosnia Septian David Maulana Nama Septian muncul sebagai salah satu pemain yang direkomendasikan ke Persija Pasalnya, macan kemayoran masih membutuhkan pemain bertipikal playmaker Dan Septian ialah pemain yang dianggap cocok untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Evan Dimas Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada Bola.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya Itulah tadi deretan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 paling update saat ini Kalau menurut kamu, berita transfer mana yang bakal resmi? Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!